Manai, wa'ayakuna ya Bismillahirrahmanirrahim Kala sahibu hadhal kitab rahimahullah Wa nafana bihi wa bi'ulumi fidda reyni wa a'adha alayna min barakatihi amin Bismillahirrahmanirrahim Wa'ayakuna lan yanto'ona Sapa abad ya, sapa kawulani Allah Kha'di'an iku wangkang tunduk Li'amrihi marang perintah ya Allah Subhanahu kalan mohon yuca'akun ing Allah Fisirrihi ing dalam samari abad Wajahrihi lan ngedenge abad Tunduk kepada Allah Baik Ketika sendirian Ya Di kamar sendiri Di rumah sendiri Dan ketika bersama orang banyak Di keramaian Dilihat orang banyak Ya Tunduk kepada Allah Sebab ada Ada orang itu kalau dilihat Nampak baik Tapi enggak ada yang lihat Oh kurang ajar Itu enggak punya adab Kepada Allah Kalau punya adab Baik sendiri maupun banyak orang Dia tunduk kepada Allah Perintah Allah ya dilaksanakan Larangan Allah ya Ditinggalkan Mumtasilan Terwongkang ninda'aken Lima maring barang Bihi kelawan ma amaro With perintah Sobat Allah Hu ing abad Perintah Allah itu apa saja Oh banyak Ya Sadat Sholat Zakat Ya Puasa Haji Sudakoh Tolong menolong Tolabul ilmi Mengaji Mengaji itu Termasuk Perintah Allah Bahkan sangat Diwajibkan Bukan cuma wajib Tapi sangat Diwajibkan Tolabul ilmi Faridatun Bukan cuma Fardun Dan bukan cuma Faridun Tapi Faridatun Itu ada taknya itu Tak apa itu Lilmubalawah Untuk Banget Banget Taken Tolabul ilmi Faridatun Jadi kalau Tidak ngaji Dosa enggak Dosa enggak Disiksa enggak Siksanya paling berat Orang yang Tidak ngaji itu Siksanya paling Berat Asyadun Nasi Azaban Yawmal Qiyamah Rajulun Amkanahu Tolabul Ilm Falam Yatelub Siksanya yang Paling berat Besok Di hari Kiamat Adalah Orang Yang ada Kesempatan Mencari Ilmu Ada Kesempatan Mengaji Tapi Dia tidak Mau Mengaji Ini Siksanya yang Paling Berat Di neraka Besok Di akhirat Nanti Tidak Main-main Tolabul Kalau Hamba Seorang Hamba Allah Punya Adab Dia Tidak Berani Meninggalkan Perintah Allah Mujtani Bantur Wongkang Ngedoi Amma Saking Barang Bihi Kelawan Zajaro Kang Wisnyegah Sob Allah Hu Eng Abad Mau Tidak Berani Melakukan Larangan Allah Membentak Orang Tua Tidak Berani Gasap Sandal Gawani Gasap Kelambi Sarung Gawani Adanya Dikenyembah Gusti Allah Pakai Sajadah Bukan Miliknya Sendiri Malu Dia Sama Allah Adab Dia Di Mana Dia Sholat Menutupi Aurat Pakai Sarung Pakai Baju Tapi Dibeli Dari Uang Yang Haram Dia Cari Rizki Yang Halal Untuk Beli Sarung Baju Kopiah Untuk Sholat Setiap Nafas Masuk Keluar Nafas Dia Selalu Murakobah Murakobah Itu Apa Ngomong Anggap Sabun Murah Murakobah Nginjen Nginjen Marang Allah Maksudnya Nginjen Nginjen Begini Saman Sholat Saman Merasa Sadar Nggak Kalau Sholat Itu Saman Suan Kepada Allah Ayo Allahu Akbar Saman Berarti Suan Kepada Allah Dihadapan Allah Gimana Perasaannya Suan Kepada Allah Anda Bayangkan Bagaimana Kalau Suan Kepada Kiai Jaga Kesopanan Bagaimana Suan Kepada Allah Yang Menciptakan Kiai Menciptakan Bupati Gubernur Menteri Presiden Rojo Itu Semua Ciptaan Allah Menciptakan Langit Menciptakan Bumi Masa Wani Zaman Sembrono Allahu Akbar Gak Gak Wani Sembrono Karena Dihadapan Allah Ini Subhan Zaman Bayang Apalagi Zaman Sholat Allahu Akbar Merasa Dihadapan Allah Dan Disandingmu Itu Ada Rasulullah Ayo Zaman Zaman Dimana Zaman Sholat Dihadapan Allah Menghadap Allah Dan Disisimu Ada Rasulullah Mulai Nenek Sholat Baca Salam Kepada Nabi Karena Rasulullah Disitu Zaman Kok Sembrono Kausan Gurini Anak Tulisannya Apa Pilihlah Aku Ya Allah Kadang Sarungnya Wilek Padahal Punya Sarung Bagus Tapi Menghadap Allah Pakai Sarung Wilek Kelambin Gak Kopiahan Ayo Coba Anda Rasakan Itu Kalau Anda Bisa Merasakan Ya Apa Allah Ridho Enggak Sama Aku Allah Ridho Enggak Itu Namanya Murok Koba Biasanya Orang Yang Murok Koba Itu Karena Ada Rasa Cinta Mulanya Arek Naik Jatuh Cinta Didik Didik Dek Gelong Gak Be Aku Dek Nek Gelong Gak Be Aku Ya Ya Nggak Muncul Seperti Mbak Biba Dek Gelong Gak Be Aku Itu 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 Namanya Murok Murok Musta Nisan Hal Wongkang Ngerosok Ayyem Atine Bidzikri Sebab Zikrullah Hatinya Ayyem Bahagia Karena Zikir Kepada Allah Ingat Kepada Allah Labinasi Oras Sebab Menung Menung Ada Orang Itu Bahagia Kenapa Karena Bisa Omong Dengan Manusia Bisa Komunikasi Dengan Manusia Coba Zaman Ngebel Rafli Ngebel Teguh Tut Tut Gak Diangkat Angkat Seneng Perasaannya Ya Ya Gak Tapi Ketika Diangkat Ada Para Seneng Ya Banyak Orang Yang Bahagia Ketika Berbicara Dengan Manusia Tapi Ketika Bicara Dengan Allah Gak Bahagia Oh Gak Punya Adab Ya Padahal Sebenarnya Kita Sholat Itu Bicara Dengan Allah Ya 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 Allah Hanya Kepadamu Ya Allah Aku Menyembah Dan Hanya Kepadamu Aku Minta Tolong Berilah Aku Petunjuk Pada Jalan Yang Lurus Ya Allah Ini Tidak Kerasa Belas Kok Jadi Tidak Ada Kebahagiaan Salat Tidak Bahagia Belas Orang 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 Hiling Didepi Tapi Ketika Ngomong Dengan Manusia Wah Seneng Gak Garuan Ngomong Ngomong Anak Tunggu Wah Gari Mula Mula Ya Coba Ketika Kamu Berfikir Kepada Allah Bahagia Enggak Enggak Oh Berarti Kurang Kurang Adab Lakot Maha Wallahu A'lam Subhanallah Rabbi 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 Amin Allah Sallala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah